Mengajukan dua stadion Pertama yang disini di Citarum Dan kedua itu di Sebroto Magelang Kami berdua sudah ke Sebroto kemarin Kualitasnya hampir sama-sama tahun lalu Tapi beberapa yang harus dibenahi Seperti medis yang harus dibenahi Yang selain sih cukup bagus Standar kita juga sih Dan untuk di Citarum ini Banyak fasilitas yang harus dibenahi juga Banyak sekali malah Terutama untuk media-media Aksesnya Media tribunnya Media center dan press conference Itu yang harus diposisikan dimana Tempatnya Dan untuk penerangan sendiri Ini sangat jauh dari standar ya Standarnya kan 800 Minimal 800 Itu maksimalnya 1200 lux Dan disini kurang lebih Tadi saya belum ngitung Total keseluruhannya berapa Tapi kalau saya lihat sekilas sih 300-an Tapi tidak sampai 400 Pengkat mana ya Penerangan Penerangannya seperti itu Pengkat pencahayaannya Betul sekali Tadi saya sudah ngobrol sama Mas Rohmat Bagaimana harus dibenahinnya Tapi saya belum bisa mengatakan Untuk kedua stadion itu ya Citarum dan Sebroto Itu like atau tidak Karena harus kita godok dulu Terlebih dahulu sampai Jakarta Perbaikannya kira-kira Berapa lama ini Mas kasih waktu Berapa lama Ya kalau kita lihat kan Liga 1 itu kan Mulai tanggal 29 Februari ini Kita balik lagi ke PSIS-nya Bagaimana dan bisa Kapan perbaikan-perbaikannya Karena yang saya dengar lagi PSIS sendiri Masih akan mengajukan Satu stadion lagi di Kendal Tapi belum tahu sampai sekarang Bagaimana saya sih Kalau di sini kira-kira Untuk pertandingan Untuk sore hari bagaimana Sore siang ya Yang jam 3 itu ya Kalau dari ini Balik lagi ke PSIS-nya Pembenahan di fasilitas Dalam-dalamnya itu Ruang-ruangnya seperti apa Kita pantau terus Sebelum kick off Tanggal 29 itu Saya belum bisa memastikan Layak atau tidak Atau bagaimana Kalau rekomendasi layak atau tidak Nanti diberikan ke klub Kapan ya mas? Saya abis ini Abis ini saya ke kantor Koordinasi dengan atasan Bagaimana-bagaimana Nanti kita koordinasi ke PSIS-nya Seperti itu Nama mas? Saya Ristinanto Saya staff kompetisi Bersama dengan mas Siapa tadi? Nama rekan saya Zumi Zoftan Zumi Zoftan Iya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya